Jadi PLB itu apa sih? PLB itu adalah jurusan atau prodi yang ada di bawah naungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang membentuk mahasiswa menjadi ternama pendidik yang ahli dalam merancang program pendidikan dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, mata kuliah di dalamnya itu gak hanya mengajarkan tentang kebutuhan anak berkebutuhan khusus dari aspek pendidikannya saja, tapi juga mengajarkan bagaimana memahami tentang ruang lingkup psikologinya serta perspektifnya yang berbeda-beda sesuai dengan karakter dan hambatannya masing-masing. Hambatan apa saja? Yang pertama ada hambatan penghiatan atau bisa disebut dengan anak tunanetra. Nah, yang kedua ada hambatan pendengaran, komunikasi, dan bahasa yang bisa disebut dengan anak tunarungu. Kemudian ada hambatan kecerdasar dan akademik, yang biasa disebut dengan anak tunar kereta. Kemudian hambatan motorik dan mobilitas, yang biasa disebut dengan anak tunaraksa. Hambatan emosi dan berlaku atau autisme. Dan anak dengan bakat istimewa dan cerdas istimewa. Eh, seto! Bocah pintar, cerdas, kok masuk ABKIP? Nah, jadi anak-anak dengan bakat istimewa dan cerdas istimewa itu gak bisa diajarkan dengan metode yang sama dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Nah, karena orang dasarnya mereka punya bakat. Ada kecerdasan yang sangat istimewa di dalam mereka, yang perlu dibuatkan program bisnis. Di PLB itu ada multidisiplin ilmu, yang tentunya saling berkaitan ya. Ilmu wajah, yang pertama ada ilmu, ya ilmu seperti di jurusan lain lah, ilmu umum. Seperti agama, ilmu alaminya dasar, keluarga negaraan, kewirausahaan, kayak gitu. Terus ilmu dasar pendidikan, sampe kayak di jurusan lain di bawah naungan FIP, seperti kayak evolusi pendidikan, psikologi pendidikan, terus manajemen pendidikan, pengembangan kurikulum, terus dasar pendidikan bahasa Indonesia, IPA, IPS, kayak gitu. Terus ilmu tentang jiwa, ya meskipun jiwa-jiwa kami sebenarnya gak sehat-sehat banget sih. Cuman kami dajarkan itu. Seperti psikologi umum, terus psikiatri, bimbingan konseling, kayak gitu. Yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan anak berkutan khusus. Terus kemudian ilmu tentang pendidik APK itu sendiri. Di antaranya ada ortopedagogik umum, ortopedagogik ATN, ATA, tunanetra, tunarungu, tunaraksa, kayak gitu. Terus ada ortodidaktik, Braille, asesmen, ABK, terapi okupasi, bina diri, bina gerak, bahasa syarat, gitu. Dan terakhir ada ilmu tentang pemelitian bidang pendidikan, terus statistik, statistik informatik, seminar PLB, dan maksudnya skripsi. Benkue lulus. Tuh, ya.